Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi bersama gue, dolaran gue ngomongin mainan bersama gue di video kita kali ini kita akan mereview mainan transformer lagi dari kolbicom brave yaitu transformer kws dari kolbicom brave firefly jadi transformer ini merupakan versi kao atau kws super ya yang kemarin saya sudah mereview yang lain air edge sekarang saya akan mereview firefly dan seperti biasa tampilan box yang saya beli baru versi kwsnya dengan box yang sangat rapih banget dan bisa bergabung menjadi superior ya guys ya firefly juga sambungan dari silverboard dan air edge kemarin ya guys ya kemarin saya review dan ini tampilannya seperti ini air edge ini dari autobot ya guys berubah menjadi pesawat bisa juga berubah menjadi kaki dari superiornya dan ini ada seri-seri yang sudah saya dapatkan kemarin dapat kaki ya guys ya menurut tampilannya keren sih guys ya oke kita langsung buka aja guys ya seperti apa di dalamnya guys ya oke ya guys seperti biasa ada segel disini guys ya ada segel meskipun saya bukan beli original tapi yang penting saya dapat yang segel ya guys ya oke kita buka segelnya dulu disini ya guys ya segelnya dibuka cas ada tiga sih guys segelnya disini oke kita buka cas yang kedua dan yang ketiga kita buka lagi nah oke jadi produk ini bagus ya guys ya box nya rapih dan segel gitu ya itu yang paling saya suka guys ya yaitu produk yang segel gitu ya yang mulus oke kita langsung keluarkan saja firefly nya seperti apa guys ya di dalamnya dan ini sangatlah keras ya guys ya nah ini keras banget sih guys ya wow oke saya simpan box nya dibawah kemudian ini adalah tampilan dari firefly yang sudah di unboxing wow ini saya dapat senjata 2 ya guys ya kita caput dulu yang ini nah seperti biasa di dalam dusnya itu terdapat ada gambar artworks dari transformernya kemudian dapat itu ya guys ya ini dapat manual box ya oke kita simpan dulu oke kita langsung buka manual box nya dan seperti biasa ya manual box nya itu sama seperti yang original cuman bedanya itu di penamaan ya kalau become brave ini cara berubahnya jadi dia memiliki dua perubahan yang pertama berubah menjadi pesawat tempur ya guys ya autobot nah ini adalah cara manual box nya cara berubahnya dan berubahnya gak cukup sulit sih guys ya kemudian di belakangnya itu cara berubah menjadi mode kaki nah nah itu dari superion jadi bisa juga berubah menjadi tangan sih guys ya terserah kita mau berubah menjadi apa gitu jadi kaki bisa jadi tangan bisa nah seperti ini oh jadi gak sabar saya ingin bergabungan menjadi superion nih guys ya tapi saya harus mengumpulkan dua lagi guys sky drift dan alfa bravo oke kita langsung buka saja ini segelnya guys ya ini juga segel lagi di dalamnya ada segel lagi ada tali yang mengikat bagian tangan dan kaki senjata juga kita putuskan dengan tang ya tang potong model kit oke kita putus oh ini agak susah sih guys ya oke wow wow aduh agak susah ini coba kita tarik saja lah nah gitu oke wow unikeran sih guys ya pertama ini dilihat dari senjata dulu dan ini bisa berubah menjadi tangan atau gak kaki dari superion nih guys ya nah kemudian ada senjatanya ini blaster blasternya beda dengan yang kemarin itu air edge yang ada dua lembakannya tapi ini ada satu nah seperti ini guys ya bentuk detailnya sih oke banget sih ya guys ya detailnya sangat detail banget dan ini juga wow keren kemudian fireflynya kita cabut eh ada satu lagi guys ya bagian tangannya belum dilepas segelnya oke kita cepat dulu oh oke kita sudah cepat semua oke seperti ini guys ya firefly ya jadi seperti ini jadi seperti ini bentuknya wow ini cukup bening juga sih putihnya itu ya putih banget gitu guys ya beda halnya dengan yang silver buat kemarin itu agak kusam tapi ini bening sih guys ya bening banget gitu ya guys ya oke detail bagian belakangnya juga keren sih guys ya ini mungkin ada pudar-pudarnya sedikit tapi ya gak masalah ya guys ya oke ini fireflynya cukup oke banget sih guys ya tampilannya oke banget sih oke kita kemudian gak akan lihat lagi seperti apa ya guys ya disini jadi firefly ini saya beli dengan harga sama Rp 150.000 ya guys ya oke kita langsung lihat artikulasinya kepala bisa diputar kemudian tangannya bisa didepankan bisa diputar sikutnya juga bisa single joint ini keras banget sih guys ya ini lumayan keras sih ini paling keras dari yang kemarin yang air edge itu ya ini paling keras sih pinggangnya celananya bisa dibutar ya guys ya nah kemudian pahannya bisa di samping ini juga lututnya single joint oke ini seperti biasa ini bisa di kedepankan ya guys ya kemudian ya cukup oke artikulasinya sangatlah sama sih normal seperti yang biasanya gitu ya guys ya karena kita akan berubah menjadi mode pesawat ya guys ya mode pesawat langsung berubah seperti biasa kita copot dulu di bagian kakinya kita rapatkan dulu ini copotnya agak keras sih guys ya nah ini agak keras oke kita copot itunya depankan lagi kakinya ini cukup sulit juga sih karena ada part yang sulit diatur gitu keras gitu ya guys ya kita coba satu-satu seperti ini ya guys ya nah seperti itu nah kita rapatkan kemudian kita dan ini paling sulit sih guys ya ini nah ini sulit banget ya ini guys ya nah kita coba nah ini keras banget sih guys ya nih nah dan ini adalah minusnya guys ya minus dari versi KO itu adalah partnya tuh yang keras itu berubahnya tuh sangat keras banget sih guys ya nah ini keras banget sih guys ya nah sehingga disini saya juga kurang maksimal untuk merapatkan partnya nah langsung tangannya dibawahkan seperti RH kemarin saya lupa di bagian ininya sayapnya kita tebarkan dulu nah ini kemudian ini saya rapatkan tangan beserta kakinya dan ini saya paling lupa di bagian kepalanya tuh ya tuh kepalanya saya lupa di di awal itu harusnya digeser dulu tapi kita putar saja dibalikan saja kepalanya ya guys ya nah bagian moncong pesawatnya kita luruskan nah seperti ini guys ya nah dan ini saya kurang maksimal juga untuk naro untuk merapatkan bagian sayap bawah belakang ya jadi sehingga melongo gitu ya jadi apa mungkin seperti ini atau gimana ya saya kurang paham juga yang penting saya sudah krep semuanya seperti ini untuk mode pesawat sih oke banget sih guys ya keren sih seperti pesawat-pesawat yang biasa kita lihat di tv gitu ya tapi ini wah ini keren banget sih guys ini udah mirip dengan yang original kurang rakepin ya disini ya kurang rakep banget ya entah gimana sih saya kurang maksimal untuk ngerakepinnya apa emang dari sananya gitu guys oke keren banget sih guys untuk mode pesawatnya dan ini ada apa senjatanya kita simpan disini kita simpan bagian bawah aja guys ya soalnya bagian atasnya kayaknya gak ada tempat slotnya gitu ya oke blasternya kita simpan disini waduh ini keras banget sih guys ya blasternya itu keras untuk masukin ke slotnya itu ya jadi gak harus menggunakan tenaga yang sangat super gitu ya lepas lagi guys ya ini sulit banget ya untuk untuk masang senjata aja gitu ya dan ini adalah salah satu minus dari produk KO Wejang transformer gitu ya guys ya nah seperti ini guys ya kita mau rakep ya sepertinya seperti ini aja jadi guys ya oke dari mode pesawatnya sih oke banget sih guys ya dia keren banget dari saya 8 lah guys ya nilainya itu ya 8 dari 10 gitu dari 10 cuman bagian belakangnya tuh kayak masih keliatan robotnya gitu ya guys tapi oke banget sih gak apa-apa guys ya kemudian penilaian dari saya dari segi detail sih mirip denget banget yang ada yang origin seperti yang di originalnya juga yang ada di filmnya sih oke banget sih sudah gak sabar untuk berubah menjadi combiner menjadi superion bagian sampingnya juga oke banget seperti ini guys dan nilai dari saya adalah 80 ya dari 100 ya guys ya ini oke banget untuk dipost-postkan bagi kalian yang suka yang menggunakan transfer firefly autobot wajib dibeli nih meskipun aw oke original sudah tidak ada oke mungkin itu saja dari saya sampai ketemu lagi di video berikutnya see you next time sampai jumpa di video berikutnya dadah